Kita lagi ada program namanya THR Pol Polan, jadi tiket hari raya Itu untuk beli tiket minimum 1,2 juta, dapet cashback dan diskaun 250 ribu, jadi sangat lumayan Citi bersama di tahun 2024, 27 hari, harusnya mendekati angka sebelum covid atau mungkin bahkan lebih Ada optimisme ke arah sana gak? Kita optimis itu akan lebih Hai sudah berapa banyak aplikasi yang akan mendukung rencana liburan kamu, kamu buka hari ini ya Mungkin banyak banget karena kalau ngeliat dari cuti bersama di tahun 2024 itu cukup banyak ya Ternyata ada 27 hari libur nasional dan cuti bersama yang diatur dalam surat keputusan bersama 3 menteri Ada menteri agama, kemudian juga menteri ketika kerjaan dan juga menteri pendaya gunaan aparatur negara dan informasi birokrasi ya Jadi ya lumayan gitu ya, jadi untuk kamu yang ternyata jatah cutinya kamu tidak terpotong oleh cuti bersama Bersyukurlah kamu ya, karena banyak sekali di luar sana yang cuti pribadinya harus terpotong Karena mau tidak mau harus mengambil jatah cuti bersama ya Ini yang ketawa kayaknya senasib nih ya Abis ini kita tos ya, karena kita senasib ya Anyway, ini akan memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan Apalagi untuk sektor-sektor tertentu Yang berhubungan dengan pariwisata gitu ya, hospitality dan sebagainya Nah sebenarnya gimana sih tren liburan 2024 ini akan mendongkrak sektor-sektor tertentu Ataupun mungkin dari platform yang ternyata ini nampaknya cukup di favorit Ataupun mungkin jadi platform destinasi untuk orang beli tiket pesawat, kereta, nyari hotel dan lain sebagainya Kali ini di Fincast kita udah kedatangan CEO tiket.com Ada Mas George Hendrata Tepuk tangan yang paling meriah Apa kabar? Kayaknya semesta mendukung hari ini Saya ketemu sama Mas George nih ya Karena tiba-tiba tadi ada notifikasi dari tiket.com gitu ya Apakah ini pertanda baik kayaknya Karena ada promo ya Kalau gak salah yang lagi diberikan oleh tiket.com di masa lebaran Tadi sempat diomongin ada apa promonya Mas George? Selamat pagi Mas Wiki Iya itu memang benar ya Jadi semesta sangat mendukung Kita lihat itu kita lagi ada program namanya THR Pol Polan Jadi tiket hari raya Itu untuk beli tiket minimum 1,2 juta Dapat cashback dan discount 250 ribu Jadi sangat lumayan Oh lumayan banget Terus yang tadi 27 hari juga sebenarnya sangat mendukung Karena kalau kita bagi 12 kan sekitar 2 hari Jadi hampir setiap bulan itu bisa ada liburan ekstra 2 hari Oke Nah kalau kita lihat juga dari pelanggan kita Itu kan sekitar hampir 60% itu Millennial sama Gen Z Nah Gen Z ini itu traveling behaviornya sangat beda Itu benar-benar setiap bulan travel Karena daripada beli rumah, beli mobil Itu lebih penting untuk bisa eksis Travel ke tempat-tempat baru Insta, foodie trip, healing trip Kalau misalnya udah bete Mesti melarikan diri Betul Sport turism dan lain-lain Jadi sangat mendukung sekali Iya Karena point of view dari Gen Z adalah Bentuk investasi kan macam-macam ya Ada yang menjadikan kegiatan liburan itu adalah sebagai konten Kemudian dipost di Instagram Ataupun bikin vlog di Youtube gitu ya Itu dimonetisasi jadi uang Betul Banyak yang bilang kalau liburan itu gak produktif gitu Healingnya lebay deh kebanyakan Tapi ya dari point of view Gen Z itu tetap bisa diuangkan Itu cerdas ya Tepuk tangan untuk Gen Z dong ya Karena melihat sebuah opportunity dengan cara yang fun banget gitu That's the way they work That's the way they think gitu ya Super fun Dan yang paling penting adalah Ticket.com melihat ini sebagai ceruk yang seru banget ya Oke sampai dengan sejauh inilah Mungkin yang terbaca Mas George dari Ticket.com Yang beli tiket dan lain sebagainya Yang melakukan perjalanan Yang cari hotel Yang terbaca peningkatannya lah Kalau dibandingin dengan tahun lalu Yang mungkin cuti bersamanya gak sebanyak tahun sekarang Itu pertumbuhannya growthnya gimana? Kita lihatnya itu kan selalu dibandingin dengan sebelum Covid Karena sebenarnya kan Covid itu impactnya besar sekali ya Nah kalau sebelum Covid itu Sekitar 100 juta penumpang yang terbang Domestic plus international Nah untuk tahun lalu itu Angkanya udah di 80 Jadi sebenarnya recovery nya itu udah sekitar 80-82% Nah kalau kita lihat dari orang yang tinggal di hotel Itu biasanya itu angkanya sekitar 150 jutaan kamar yang terbuka per tahun Nah tahun lalu itu udah sekitar 120 Jadi recovery nya juga 80-an lebih Nah tapi yang sebenarnya yang sangat promising adalah sebenarnya jumlah flight itu tambah Kalau kita lihat sekarang itu yang untuk domestik Itu mungkin jumlah flight sekitar 2.000 per hari Nah kalau untuk internasional itu sekitar 500 per minggu Nah kalau kita bandingin dengan pre-Covid Kedua angka ini udah sekitar 90% Sampai 95% Media tipis Nah media tipis Jadi artinya dengan kapasitas banyak ini Itu harga mestinya akan lebih baik Nah kalau harga lebih baik Karena kapasitasnya juga tinggi Itu akan membuat orang untuk lebih affordable Kalau mereka mau berpergian Karena kalau turisme kita kandalin 3 hal Attraction Tempatnya mesti keren Lalu kedua accessibility Kalau bisa ada airport Kalau bisa bisa terbang Atau bisa jalan tol Atau tadi pagi kita discuss KRL ya Kalau makin gampang Aksesnya orang pasti ingin pergi Ketiga affordability Dan affordability ini Kalau kapasitasnya tinggi Itu chance untuk harga turun itu tinggi Besar Oke apalagi kalau ngelihat ya Tadi ya Citi bersama di tahun 2024 27 hari Harusnya mendekati angka sebelum covid Atau mungkin bahkan lebih Ada optimisme ke arah sana gak? Kita optimis itu Bahkan lebih ya Akan lebih Karena kita lihat gini Karena kita lihat itu kan Travel itu sangat erat hubungannya dengan GDP Biasanya itu kalau total travel Itu sekitar pertumbuhannya 2 kali GDP growth Nah cuman kita kan di online travel Jadi ada segmen pasar yang belum beli lewat online Itu juga akan pindah ke online Attraction tambah tinggi Jadi biasanya kita pertumbuhannya 2 kali Dari travel Total travel Jadi kalau GDP growth 5% Itu travel mungkin growthnya sekitar 10% Online travel growthnya bisa 20% Jadi kita optimis harusnya tumbuh Oke Sekitar segitu tahun Oke Ngomongin soal optimisme tentunya pada saat mendirikan tiket.com Dilengkapi dengan vision yang jauh ke depan dong ya Biasanya founders ataupun CEO pasti punya point of view yang kayaknya jauh banget ke depan gitu ya Nah pada saat itu mungkin Mas Jod bisa Apa namanya Antara saya dan juga sempat investor ke awal pendirian tiket.com gitu Waktu itu apa sih yang dibaca dari potensi masyarakat Indonesia atau turism di Indonesia gitu Sehingga oke Harus banget nih dibikin platform ini gitu Karena potensinya gede banget gitu Waktu itu apa yang dibaca? Kalau tiket.com sendiri kan didirikan 2011 Jadi lumayan cepat ya Udah hampir 13 tahun ya Itu pada saat itu Beli tiket kereta pun masih belum bisa online Terus pesawat pun kita mesti telepon Nah itu gimana tuh? Pada saat itu kan ada keterbatasan banget ya Terus mungkin dari airline-airline belum ada API juga Jadi kalau kita mau pergi ke satu destinasi aja Mesti melakukan telepon setidaknya dua kali Untuk ngecek harga Ngecek jadwal Jadi yang pertama kan memang visi kita adalah Untuk membuat app sama service yang orang paling cintai Nah orang biasanya kan kalau travel Mau fokusnya fun Jadi dia gak mau tuh ribet-ribet Nah jadi kita mikirnya gimana bikin orang tuh Supaya bisa search book sama bayar Satu tangan aja Oke Dan sebenarnya saya juga ingin Visinya itu untuk membuat Kalau gak jadi Untuk mau cancel pun Dalam kurang dalam satu menit bisa cancel Makanya tadi yang mas tanyain Ada program apa? Satu kan namanya THR Tunjangan hari raya bisa beli dengan diskon Tapi yang bagus lagi adalah Ada juga 100% refund Jadi kalau beli Itu kalau mau di cancel Duitnya balik full Jadi kalau kita belum pasti nih Dari 27 hari mau kemana Gak apa-apa book dulu aja Kalau nanti batal ya batal Nah itu visinya dari saat itu gak pernah berubah Selalu bikin kemudahan buat pelanggan Dan caranya connect ke sebanyak supplier yang bisa Dan sekarang ini Koneksi titik kita ke airline udah 120 Terbang ke 200 negara Terus untuk hotel udah koneksi 3,6 juta hotel Jadi artinya kan kalau coveragenya gede Apapun interestnya Mau spot turism Mau healing turism Mau pergi Data culture, budaya Mau dalam negeri, luar negeri Sebisa mungkin kita bisa supply Dan kalau supplier base-nya banyak Harusnya harganya bisa committed Terkira gitu Terkait dengan visi ini kan berarti memang harus berhadapan dengan berbagai macam pihak lah ya Yang mereka memang sudah punya habit tersendiri gitu Soal value ini gitu ya Inginnya menghadirkan sebuah platform yang di favoritin sama semua orang Yang ingin have fun gitu ya Liburan dengan cara yang gampang banget Tapi kan berhubungan sama mas kapai Berhubungan sama hotel-hotel Yang mereka punya sistem tersendiri gitu Sementara ini disruptif gitu ya Cukup kemudian Apa namanya Memangkas berbagai macam proses gitu Nah itu waktu itu Ngobrolnya ataupun mungkin sosialisasinya gitu ya Sama pihak mas kapai dan lain-lain itu gimana tuh Challenge-nya gimana Mas George Bisa cerita gak? Kalau aku liatnya gini Kan win-win sebenarnya Karena kalau kita liat mas kapai itu kan Investasi besar sekali Satu pesawat bayangin harganya bisa ratusan juta Itu kalau misalnya pesawatnya terbang kapasitas gak penuh Kan ongkosnya susah untuk kebagi jumlah sit yang terbang Jadi ada pengertian disana Dimana kalau pakai channel lewat online Kemungkinan pesawat okupansi rating itu ada Dan baiknya adalah udah liat di luar-luar Di luar-luar itu kan mas kapai memang ada direct channel Jadi orang ke counter beli Atau direct channel lewat web ke brand.com Atau lewat online travel Dan itu tiga-tiganya koeksis Sehingga Utilisasi tinggi Setidaknya ada pembanding lah ya Mereka udah oke Ada sukses story-nya nih gitu ya Dan memuduhkan platform itu Disaat itulah tiket.com masuk Betul Oke Betul Baik-baik Dan story yang sama diulangi juga dengan di hotel Diulangi juga dengan di kereta api Kira-kira begitu Karena dari point of view mereka juga Mereka butuh sebuah platform yang seperti ini gitu ya Betul Oke Penasaran sih sebelum kita kemudian bahas yang lain Kalau Satu program promo Refundable 100% Itu gimana sih sistemnya gitu ya Karena kan Kalau dari point of view mas kapai Tentunya mereka Ya gak mau rugi dong gitu Ada satu tiket Yang sudah dibeli sebelumnya Terus ternyata di reschedule gitu Kalaupun memang ada reschedule Itu kan ada penambahan biaya Ataupun mau di refund Ya gak 100% gitu Nah itu gimana sih sistemnya Dari tiket local Sehingga bisa menghadirkan sebuah Servis Kepada User gitu Tapi semua pihak happy gitu Dari platformnya happy Dari mas kapainya juga happy Itu gimana sih? Sebenernya kalau ini Sebenernya dimulai dari hotel dulu ya Oke Hotel kan kita udah biasa Untuk Ada dua jenis Harga Jenis satu harga adalah Gak bisa refund Gak bisa cancel Satu jenis lagi adalah Bisa refund bisa di cancel Tapi Mungkin waktunya beda-beda Cancel satu minggu sebelum Ataupun satu hari sebelum Jadi Caranya adalah Memang harga kamarnya beda Gitu ya Untuk kamar yang bisa cancel Biasanya lebih mahal Yang tidak bisa di cancel Itu lebih murah Nah kita copy hal yang sama Sebenernya Di airline Jadi di flight kita lihat nih Kira-kira nih orang Sebenernya cancel berapa persen Lalu kita lihat sebenernya tuh mereka cancelnya Untuk alasan apa Kan kebanyakan orang gak mikirin Untuk nge-book plan Untuk cancel kebanyakan Kita estimasi Dan dengan estimasi ini Kita buat Special class Karena kita sudah estimasi Kira-kira X persen akan cancel Jadi kalau X persen akan cancel Kalau kita hargain disini Win-win Konsumernya untung Bisa dapat 100% Ticketnya juga gak sampai rugi Ya kan Malahan bisa dapat value add Jadi karena dengan win-win itu Program ini bisa sustainable Makanya kita mencuri 100% Kira-kira gitu Dari mas Kapai juga sebetulnya Memang ada kuotanya Ada kuotanya Jadi ya Semuanya win-win Oke Kita balik ke tahun 2023 lah Dimana secara growth Juga dibandingkan dengan Masa sebelum pandemi Tadi seperti yang disampaikan Memang growthnya cukup Akseleratif lah ya Nah Ngomongin soal jenis-jenis wisata Yang nampaknya Tahun 2023 itu Banyak digemari Terus kayak Secara travel Moda transportasi apa Yang kemudian banyak Difavoritkan lah Oleh masyarakat Indonesia Ataupun user dari Ticket.com Tahun 2023 Gimana Ini juga dijadikan bekal Untuk memproyeksikan Berbagai macam Apa Kesiapan lah ya Di moda tertentu Tujuan turism Di tahun 2024 Itu kan kalau Misalnya kita lihat dari Travel Travel kan ada kebutuhan Yang memang perlu travel Buat bisnis Sama untuk leisure Nah kalau untuk bisnis Pasti meningkat Karena GDP naik Untuk bisnis pun naik Kalau untuk leisure Kita lihat ada domestik Sama luar Yang domestik ini Kota-kota besar Seperti biasa naik Surabaya Makassar Medan Bali Tapi yang kita lihat ada Ada tambahan baru Ini adalah tema-tema Yang tadi aku cerita Misalnya orang Mau pergi Eko turism Atau yang lebih Sustainable Sustainable itu dalam arti Ekonomi jalan Budayanya dijaga Terus Sudah gitu Flora dan faunanya dijaga Nah itu tuh makin Makin apa Dari tahun ke tahun Makin ngetrend Saya sendiri Waktu itu Pas saat COVID Itu pernah cek Di West Bali National Park Ada cuman Satu hotel disitu Oke Saya sangat impressed Karena saya bisa lihat Manjangan Bisa lihat ada Ada kera Ya Berkeliaran Dan karena mereka Itu gak begitu sering Lihat orang Gak takut orang Jadi kita bisa Berinteraksi Terus Karena propertinya itu Support ekoturism Sampah dan lain-lainnya Juga dijaga Jadi kalau seperti itu Kan lama-lama sustainable Terus orang akan pergi Biasanya akan attract Quality turis Biasanya staynya Bisa lebih panjang Nah hal-hal itu Tema-tema itu kita lihat Ya Taman National Park Kita banyak ada di Baluran Itu banyak flora dan fauna Terus kita lihat Yang di ujung Kulon Taman National Ujung Kulon Bisa lihat badak Jawa Itu seperti itu Nah tema yang kedua Misalnya kayak healing Ya saya sendiri Waktu itu sempat ke Kintamani Kan lihat kabut Aduh bagus Kita ngopi aja udah enak Ya kan Itu waktu itu On the way ke Yang West Bali National Park Karena jalannya bagus Nah itu Tempat-tempat seperti itu Healing juga ada banyak Di Jogja Misalnya ada yang terkenal Amin jamunya Ada yang terkenal Yang rumah atsiri Itu juga di Jogja Nah itu hal-hal kayak gitu ada Belum lagi ditambah Foodie Foodie trip Karena orang sekarang suka Pergi ke suatu tempat Explore kulinernya Share gambar-gambar Tempatnya dan juga makanannya Ya kan bisa di Medan Di Jogja Nggak ada habisnya sebenarnya Tematik Nah yang kita jalankan di tiket juga seperti itu Karena kita lihat tematik Dan mungkin nggak semua Usernya aware Itu kita sering tampilin di homepage Makanya sering cek homepage Karena misalnya sekarang ini kita lagi explore tematik Sakura Karena lagi musimnya Sakura di Korea sama Jepang Nah jadi kita bantu Pelanggan-pelanggan kita Untuk explore Untuk explore Apa yang paling keren pada saat itu Kira-kira gitu Jadi sebenarnya temanya banyak sekali Dan masalah di tahun 2024 Juga kayaknya Yang akan booming adalah Tetap booming adalah Yang ekoturism Kemudian juga yang Foodie gitu ya Karena kayaknya Kebutuhannya juga banyak Dan trennya juga ke arah sana gitu ya Oke Kalau dilihat dari Sisi trafficnya Wisatawan dari kota mana Yang sering melakukan perjalanan Ataupun mungkin melakukan Booking lah ya Melalui tiket.com Dan secara data itu Seberapa menarik Dan ini dijadikan satu Apa ya Pola untuk kemudian Dibaca ke depan Konsumen itu pengennya Gimana dan lain sebagainya Dari tiket.com Kalau kita lihat Ngaca Balik ke pre-covid ya 100 juta passenger per tahun 80 juta nya domestik 20 juta nya keluar Dari 20 juta ini 40% nya ke South East Asia Karena dekat Singapura Malaysia Terus Thailand Australia Terus nanti jauh dikit Korea Jepang Itu mix nya gak terlalu berubah Pre-covid sama sekarang Tapi bedanya GDP kita kan tiap tahun naik GDP per kapita sekarang juga Terus naik 4500 Nah dengan naik ini Biasanya kalau kita lihat Di luar luar Spending powernya lebih besar Domestik nya naik Tapi internasionalnya juga naik lebih tinggi Biasanya gitu Jadi misalnya kalau sekarang 20 juta dari 100 kan sekitar 20% Itu orang yang keluar Nantinya mungkin bisa ke 25 Atau 35 Seperti kayak di China Atau lebih tinggi lagi Di US Atau di Europe Itu kira-kira trend nya kesana Jadi akan ada Banyak perjalanan ke luar negeri Tapi pada saat yang bersamaan Untuk short destination Karena orang udah kebiasaan Pas saat covid nih Gak bisa kemana-mana Dia eksplor Dia punya own backyard Ke Labuan Bajo Ke Raja Empan Dan ke tempat-tempat lain Akhirnya Short-short vacation ini Yang terutama yang seperti kayak Liburan nasional Lama bersama ini Itu bisa dipakai untuk Ah oke kita ke Bali ya Atau kita ke Labuan Bajo Atau kita ke Jogja Eh ke Brobodur Gampang loh naik mobil 8 jam udah sampai Kira-kira gitu ya Itu yang kita lihat Jadi mix Intinya frekuensinya nambah Karena memang Lifestyle nya Itu kelihatannya itu untuk Short trip every month Longer trip Setiap 3 bulan itu Udah menjadi habit Saya lihat seperti itu Ngomongin soal ekoturism Ngomongin soal Apa namanya Objek wisata Yang memang punya Sustainability yang panjang Gitu ya Saya termasuk orang yang Mengalami sebuah kejadian Yang cukup Apa ya Memprihatinkan sih Datang ke sebuah tempat Di Nusa Lembongan Waktu itu Di Banyak di reviewnya Gitu ya di internet Kalau ada satu tempat Apa Penangkaran Rumput laut Pengembang biakan Rumput laut Gitu ya Begitu saya kesana Tempatnya sekarang Udah gak ada Gitu ya Karena memang banyak banget Misalnya hotel-hotel Yang ada di sekitar situ Buang air berkaporit Langsung ke laut Sehingga kemudian Rumput lautnya gak bisa Apa namanya Tumbuh lah Kurang lebih kayak gitu Nah dari point of view platform Sebetulnya Harapannya lah ya Kepada stakeholders lah Ini kan sebenarnya Kalau Sustainable tourism ini Jalan terus Ekoturism ini jalan terus Semuanya happy kan Sebenernya gitu Kalau gak dijaga Ya Dari platform juga gak dapet Dari Pemda juga gak dapet Pengelola hotel Juga gak dapet Gitu ya Nah Harapannya gimana sih Soal Keberlanjutan Dari objek-objek Wisata yang ada di Indonesia ini Jadi kalau kita lihat tuh Sebenernya kan kita ada beberapa Contoh ya Misalnya Di Filipina Ada daerah yang Turismnya sangat maju Tapi akhirnya mereka Masih tutup sebentar Karena sampahnya Terlalu menumpuk Oke Nah At least kita udah ada Rambu-rambu merah lah Kita tahu Kalau kita gak manage Dengan baik Bisa aja nanti kejadian Jadi ini bagus Satu Kedua sebenarnya Masyarakat ini punya power gede Karena kalau memang Dia mau nyari ekoturism Mereka akan beli ekoturism Nah kita dari platform Juga bantu Misalnya bisa ada filter Hotel yang lebih Eko-friendly dari yang lain Karena mereka lebih Perhatiin Mengenai Atau kalau Di tempat-tempat lain Yang lebih canggih lagi Kapal terbangnya pun Penggunakan Pengeluaran CO2 nya Itu seperti apa Kan kalau misalnya Pesawatnya lebih baru Lebih efisien Pengeluaran CO2 nya Lebih kecil Itu juga Customer punya power Dan ini udah dibuktikan Di sektor lain juga Ada satu retailer besar Di Amerika yang Barang-barangnya di label Kuning, merah, hijau Atau merah, kuning, hijau How environmentally Is a product Awalnya mereka gak percaya Bahwa itu akan jalan Eh ternyata orang-orang Banyak beli yang lebih hijau Jadi kita lihat sih Mata rantai nya seperti itu Kita akan bantu Untuk ngexpose Supplier-supplier yang lebih Eco-friendly Karena eco-friendly itu Sustainable buat Bisnisnya sustainable buat Indonesia Terus Konsumernya jadi aware Konsumernya jadi beli lebih Nah akhirnya jadi nanti Dapat Virtual cycle Betul Karena sebenarnya Kalau dari sisi demand nya Cukup demanding gitu ya Satu apa namanya Practices yang lebih sustainable Ya otomatis Semua juga akan ikut gitu Kalau gak sustainable ya Mungkin dari pengelola hotelnya Dari pembeda nya juga Ya ini gak laku nih Lebih baik kita mempraktekan Sustainability practices gitu ya Oke Menarik soal itu Semoga Makin banyak masyarakat yang Lebih sadar Mengelihai value ini Oke Banyak peluang-peluang Tentu saja yang selama ini Sudah terekspor dengan baik Oleh ticket.com Tapi secara potensi Akan terus growing Ada gak Peluang-peluang bisnis baru Dari kebutuhan para Pelancong-pelancong ini Sebetulnya Dari pointofviewticket.com Mas George Kebutuhannya tuh Pasti yang tiga utama Jadi kalau nyari barang Harus ada availability Harganya Mesti kompetitif Terus harus simple Nah kalau Supply tadi aku udah ceritain Jadi selalu kita akan Nambah supply year after year Kalau dari pricing Karena dengan nambah supply Itu pasti nanti Harganya akan lebih baik Karena supplier untuk Satu barang bisa ada beberapa Jadi akhirnya kita dapat harga baik Kalau untuk kemudahan Saya lihat memang pertama tuh Orang nyari flexibility Makanya kita mencuri yang 100% event Terus kita juga ada Buy now pay later Jadi ada cara yang lebih mudah Untuk orang mencicil Oke Apa pembelian mereka Terus CS kita juga tanggap Jadi itu udah bisa lewat Whatsapp Bisa lewat Nah itu juga penting ya Voice call Iya kan bisa lewat Event dari app sendiri Terus abis itu Kita ada Reschedule juga Dibikin mudah sekali Terus untuk elemen-elemen Yang istilahnya kita Mau ke luar negeri Dan juga kita mau beli Atraksi Kan orang mau ke Jepang Tapi dia juga mau beli Tiket Disneyland Nah itu udah bisa beli di kita Oke Nah tambah lagi Sektor yang sebenarnya Menarik banget Ini adalah Concert Turism Jadi dimana ada concert Nah kita sebenarnya udah cover Mungkin 90% Dari K-pop Concert yang di Indonesia Iya kan Nah itu juga nanti Ngerambat ke yang Artis-artis Dari luar negeri Untuk ke dalam Dan keluar juga Sama ada paket-paket Ada paket-paket bandling Beli pesawat Pesawatnya Hotelnya Sama tiket konsernya Betul Oke Menarik ya Iya kan Jadi gara-gara itu tuh Akan bandling itu akan mempermudah Karena lebih gampang Untuk milih Gitu Dan juga ada value promonya Untuk si Usernya sendiri Consumernya sendiri Kalau beli ngecer Lebih maha Kalau beli paket bandling Lebih Murah dan Lebih simple aja Gak lebih praktis Oke Tips and trick Supaya Ini point of view Dari gen Z Ataupun mungkin millennial Yang masih Banyak puas-puas anggarannya Ini gitu ya Anggaran untuk liburan Ya ada sih Tapi ya terbatas Gitu ya Pengennya Liburan ke tempat yang seru Strategi startingnya Tips and tricknya Gimana gitu Supaya Masuk budget Seru juga Fun juga Gitu Gimana tuh Mas George Jadi kan tiap orang Sumber infonya beda-beda Ya kan Dari Instagram Dari TikTok Dari Youtube Ya kan Dari teman-teman nih Nah kalau udah tau Kira-kira Wah ini Tempat keren banget Itu Cek aja di tiket Kan kita Homepage kita Kita roba Landing page Karena kita lihat 50% dari orang datang Udah tau mau pergi kemana 50% lagi belum tau Dia mesti cari inspirasi Nah kita Jadiin tempat itu Untuk Rekomen orang Hal-hal yang inspiratif Dan disitu juga macam-macam Ada yang orang mau Eko turism Ada yang mau budget hemat Ada yang mau Travel luxury Ada yang mau Membuat pengalaman Yang tidak terlupakan Untuk pacar Atau gimana kan Jadi Jadi itu masing-masing Ada segmennya Nah itu kita coba Menggali Apa sih yang menjadi Interest dari Customer ticket Kita coba Jeberkan disana Nah disitu kita juga Kasih Opsi-opsi Untuk pembelian tadi Jadi cucil Terus lagi itu Opsi-opsi Kalau gak yakin Akan pergi Fleksibilitas Promo-promonya Nah jadi Sering untuk ngecek Apa yang kita Tawarin disana Sebelum ada ide pun Pergi aja Karena siapa tau Nanti pada saat Pergi ke sitenya Bisa ada ide Itu kira-kira gitu Oke Ada Elemen adventure nya juga Gitu ya Dan tentunya Setiap menu tadi Ada Berbagai macam promo Yang bisa dinikmatin lah Kalau saya Bayangin Kalau saya visit Ke website nya Ticket.com Mungkin yang paling saya Buka adalah yang travel hemat tadi Tapi doain ya Supaya Kalau saya buka Ticket.com Masuknya adalah Ke luxury traveling ya Dan belinya Juga gak pakai mikir-mikir ya Suatu hari nanti Mungkin akan terlaksana Amin ya Oke Ini kalau ngomongin soal Traveling Kemudian juga Ticket.com Dan juga berbagai macam Kegiatan berlibur lah ya Kayaknya gak ada habisnya Tapi kemudian Waktunya terbatas Terima kasih ya Udah ngobrol-ngobrol Semoga memang Keberadaan dari Ticket.com ini sendiri Juga dapat Menginspirasi banyak orang Dan juga Dapat menjadi Salah satu Penggerak ekonomi Di Indonesia Gitu ya Banyak kemudian Masyarakat yang Menggunakan platform Kemudian juga Banyak karyawan yang Direkrut Tingkat keceteraan Naik dan lain sebagainya Dan ekonominya Jadi lebih maju ya Thank you mas Sukses untuk Ticket.com Jangan kapok-kapok ya Nanti main-main lagi Finkas ya Terima kasih Wiki Saya akan tutup Dengan pantun ya Silahkan Aduh Saya gak nyapin Bapak-apak Mas Jodh Oke Pagi-pagi Makan onsom Cakep Sore-sore Ke Borobudur Di Jogja Cakep Yuk teman-teman Ke Ticket.com Cakep Semua ada tiketnya Wih Kemana pun juga Ada tiketnya Thank you mas Sukses Terima kasih banyak Dan juga Untuk Sobat Investor Jangan lupa Untuk terus menyaksikan Finkas Karena kita masih punya Banyak banget Episode-episode Yang menghadirkan Narasumber-narasumber Yang inspiratif Terus juga Obrolannya seru-seru ya Saya Wiki Adian Pamit Daaah Thank you Thank you so much for the first time Thank you so much for the first time Thank you so much for the first time Terima kasih telah menonton!